Halo Sobat Inju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat baku hantam jual-beli pukulan jahat, pertarungan brutal dari monster kejam tak terkalahkan asal Brooklyn, Gerald Miller alias bayi besar. Kita berawal mengenal sosok big baby Gerald Miller, salah satu petinju terbaik di kelas berat modern. Memiliki daya tahan pukul yang kuat, stamina yang luar biasa, dan tak terkalahkan di kelas berat era sekarang. Big baby Gerald Miller, waktu kecil di usia belasan, sudah tak asing dengan pertarungan jalanan. Hingga akhirnya, Miller belajar bela diri muangtai. Di usia 14 tahun, Big baby sudah bertarung di olahraga kickboxing. Di tahun 2009 di usia 21 tahun, Big baby mulai debut karir profesionalnya di olahraga tinju, dan juga masih aktif di kickboxing. Di tahun 2014, Gerald Miller yang memiliki karir bagus di olahraga kickboxing. Akhirnya, siang, Big baby diskor oleh Komisi Atletik California, karena kedapatan sampel urin Gerald Miller mengandung saat terlarang, menjadikan karir kickboxing dari Big baby terhenti. Kembali di karir tinju Big baby Gerald Miller. Gerald Miller di tahun 2015, masih memiliki rekor tak terkalahkan dalam 14 pertarungan dengan selalu bisa pukul KO dan KO lawan-lawannya. Di awal bulan Januari tahun 2016, adalah masa kebangkitan Big baby Miller di olahraga tinju. Di bulan Januari 2016, Gerald Miller dipertemukan dengan Donovan Dennis untuk memperebutkan sabuk interim Nebo. Big baby Miller pukul KO Donovan Dennis di ronde ketujuh. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya. Kepala. Baiklah susan. Baiklah susan. Baiklah susan ini. Baiklah susan. Baiklah susan. Baiklah susan. Baiklah susan. selamat menikmati empat bulan kemudian Jaro Miller pukul tekao Nick Guiva dalam pertarungan perebutan sepukular Nabo yang kosong pertahanan sabuk Nabo pertama Big Baby bombardir Fred Kasi sampai menyerah di sudutnya kemudian Big Baby Jaro Miller mulai dikenal tahun 2017 Jaro Miller dipertemukan dengan Grant Washington petiju yang baru saja mendapatkan kekelaan pertama oleh juara WBC Deontay Wilder saat pertarungan Big Baby Miller melawan Gerard Washington berlangsung Big Baby tampil mantap menekan tak ada lelah saat mau memasuki roda ke-10 Gerard Washington menyerah di sudutnya kemenangan ini memperjelas bahwa Jaro Miller adalah petarung kelas berat yang ikut dalam perebutan gelar sabuk dunia empat bulan kemudian bulan November masih di tahun 2017 Big Baby Jaro Miller dipertemukan dengan petiju berpengalaman asal Polandia Mario Swat pertandingan ini benar-benar brutal walaupun tampil sedikit teroboh tetapi Big Baby mampu bombardir Mario Swat yang membuat pertarungan akhirnya dihentikan karena Mario Swat merasa tangannya batah tahun 2018 bulan April Big Baby Jaro Miller mengambilkan pertandingan penting melawan John Duhabwas Les Reptil pertarungan sudah terpeditahan pukul dan berpengalaman pertarungan ini adalah pertandingan eliminator sabuk WVA milik Anthony Joshua Raja Kao yang belum terkalahkan saat pertarungan berlangsung secara keseluruhan Jaro Miller berhasil mendominasi pertarungan selama 12 putaran ronde akhirnya Jaro Miller mendapatkan tiket pertarungan wajib melawan sang juara pemilik sabuk WVA Anthony Joshua 6 bulan kemudian Big Baby Miller dipertemukan dengan petiju super berpengalaman asal Polandia Thomas Adamek saat pertarungan berlangsung hanya 2 ronde saja Big Baby pukul Kao Thomas Adamek Jaro Miller dipertemukan dengan raja Kao asal Rumania yang tak terkalahkan Buck dan Dinu saat pertarungan berlangsung Big Baby Jaro Miller benar-benar terbukti tanggung pukul Kao Buck dan Dinu di ronde keempat Jaro Miller langsung masuk dalam 10 kelas berat terbaik di dunia pada waktu itu satu tahun kemudian di tahun 2019 pertarungan yang sudah ditunggu-tunggu Big Baby Miller menemui kata sepakat Jaro Miller akhirnya dipertemukan dengan sang juara Anthony Joshua untuk pertarungan wajib sabuk gelar WVA milik Anthony Joshua ini adalah pertarungan debut pertama Anthony Joshua di Amerika saat konferensi pers Big Baby Jaro Miller Brooklyn punya rusuh memulai keributan dengan Anthony Joshua sial terutama buat Anthony Joshua Jaro Miller benar-benar dianggap pejuang sampah oleh Anthony Joshua pada 17 April 2019 kedua kubu mengkonfirmasi bahwa asosiasi anti-doping sukarela telah memberitahu kedua kubu bahwa Jaro Miller telah ditas positif menggunakan sesat terlarang narkoba kemudian tes dilanjutkan kembali pada tanggal 31 Maret lagi-lagi Big Baby Jaro Miller terbukti positif lagi menggunakan sesat terlarang promotor Anthony Joshua Eddie Hun kebakaran jengkok sangat marah dengan Bianca Rock Big Baby Miller karena jelas tanggal 1 Juni adalah hari pertarungan 17 ribu tiket sudah terjual Eddie Hun panik dalam hanya waktu 24 jam promotor Eddie Hun harus menemukan petarung yang mau menggantikan Jaro Miller Eddie Hun kemudian menghubungi beberapa petarung salah satunya Louis Ortiz King Kong Louis Ortiz tak bersedia kemudian The Dress Royale asal Meksiko Andy Ruiz bersedia melawan Joshua tanpa persiapan Bandar Judy tak memberi kesempatan kemenangan buat Andy Ruiz 1 banding 25 buat kemenangan Anthony Joshua tetapi saat pertarungan berlangsung sang penghancur Andy Ruiz menekutkan dunia bombardir Anthony Joshua yang tak terkalahkan sampai kotar kacir laga ini adalah salah satu pertarungan yang menekutkan dunia Tidak terkalahan PEMBICARA 1 Sejarah baru akhirnya tercipta, Andy Ruiz adalah orang pertama dari Meksiko yang mampu menjadi juara dunia di kelas berat. Sedangkan Anthony Joshua adalah pecundang dalam debut perdanaannya di Amerika. Di sisi lain, Big Baby Jaron Miller karirnya terhenti oleh setelah larang. Sama seperti karir bigboxingnya juga terhenti oleh setelah larang. Baru-baru ini, Big Baby Jaron Miller mengkonfirmasi bahwa dirinya dibombardir dan dibukul KO oleh Tyson Fury saat sparring. Dalam persiapan pertarungan Gypsy King melawan body snagger di Lianwek. Big Baby Jaron Miller menganggap Gypsy King Tyson Fury adalah yang terbaik di era sekarang. Ya oke sobat tinju dunia, sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam tinju dunia. Semoga Anda semua bisa mendapatkan kebetulan, kebahagiaan, dan kesehatan yang baik selalu.